Kejaksaan Agung menyita uang senilai hampir 1 triliun rupiah dari rumah maklar kasus suap Ronald Tanur Zarov Ricard. Zarov Ricard mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung memamerkan tumpukan uang dan emas hasil penyitaan di rumah maklar kasus suap Ronald Tanur Zarov Ricard. Nilai uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hong Kong dan euro. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kilogram. Zarov Ricard mengaku mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Zarov Ricard kini ditahan oleh Kejaksaan Agung. Zarov Ricard merupakan mantan pejabat di Mahkamah Agung dan pensiun pada 2022. Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di MA. Dalam LHKPN, harta kekayaan Zarov tercatat lebih dari 51 miliar rupiah. Selain itu, Zarov Ricard merupakan produser film Sang Pengadil yang tayang di bioskop Oktober 2024. Film ini berkisah tentang kehidupan seorang hakim. Yang tersebut disampaikan YNR, disimpan YNR di dalam berangkas yang berada pada ruang kerja dalam rumah YNR. Selain perkara perubatan jahat, untuk melakukan suap tersebut, Saudara YNR pada saat menjabat, ya, pada saat menjabat sebagai kapus diklat tadi ya, saya katakan, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung.